Bagaimana kita bersikap toleran terhadap orang atau kelompok yang intolerans? Itu dari Firman atau Bapak Firman di Jakarta. Pertama bagaimana sikap kita menghadapi orang yang intolerans? Satu, kalau kita menghadapi orang semacam itu, sebaiknya kita tidak usah merespon. Dan jangan membangun hubungan persahabatan dengan orang yang intolerans. Paham? Tetapi juga jangan menjadikan dia sebagai musuh. Paham gak? Kita pulangkan suruh ke kampungnya lagi tidak kenal. Sudah selesai. Setuju? Kembalikan ke kampung Ahal lamanya lagi, katakan aku tidak kenal lagi. Jangan dijadikan sahabat dan jangan dijadikan musuh. Soalnya kalau musuh nanti kita repot. Sahabat juga repot. Jadi ya baiknya kita tidak kenal aja. Kita tidak usah memantah, tidak usah berdialog, tidak usah berdebat. Paham kan? Jadi kita pakenya ajinya. Aji E, G, P. Apa E, G, P itu? Emangnya gue pikir. Paham gak? Sudah selesai. Biar kan dia. Kita gak usah. Kita jangan membantah. Nanti kalau kita membantah, nanti kita anda termasuk intolerans juga termasuk begitu. Betul gak? Ya iya dong, yaudah. Oh jadi, gak boleh. Oh iya. Ya jadi, ya anda neraka. Yaudah, makasih ya. Barangkali mau mengkapling-kapling sorga ya mangga. Iya begini. Saya sendiri juga, sebetulnya jujur ya. Saya tidak bisa memastikan diri saya bakal masuk sorga. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, muka kayak gini pantas gak masuk sorga? Itu aja kok. Ya kan gitu. Makanya yang penting adalah minta ampun sama Allah aja. Ya, semoga kita Allah mengampuni segala dosa kita. Itu aja. Itu nomor satu. Jadi gitu. Gimana? Jangan bersahabat dan jangan bermusuhan. Jangan dijadikan sahabat karib dan jangan dijadikan musuh. Sudah kita lebih baik. Ya, masing-masing saja. Seperti itu kira-kira. 시면 diaる secara. 2 5 6 3 10 Terima kasih.